Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kedatangan TV SAP ya Dengan IC MECOM nya pakai TDA9381 ya Ini untuk IC MECOM nya Memakai TDA9381 IX3410 ya Sen 5 Nah ini Kata yang punya Tidak nyala untuk Lampu indikatornya ini Ini ya Tidak mau menyala Dan dari teman sebelah ya Dia tidak mampu dibawa ke rumah saya Untuk hari-hari ini Sepertinya banyak ya Ini dari teman sebelah Tidak mampu terus dibawa ke rumah saja Eh ke rumah saya Dan dia menggunakan ini Untuk IC vertikalnya TDA8375 Untuk IC ini STR Menggunakan F6654 ya Menggunakan F6654 Dan tidak Menyala sama sekali ya Untuk lampu indikatornya ini Kita coba kita nyalakan Untuk TV nya Barangkali teman-teman Mempunyai kasus sama ya Untuk jenis ini Kadang ya susah ya Untuk jenis ini Mesinnya saja sudah Semrawut Untuk perbaikannya Agak-agak susah Dan untuk Fleabagnya Memakai F0194 PEN ya F0194 Ini Fleabagnya Barangkali teman-teman Mempunyai Kasus sama Untuk Fleabagnya ya Yaitu F0194 PEN 1 Langsung saja Kita Nyalakan Untuk TV nya ini Berhubung untuk Switch nya sudah Tidak ada Jadi Mungkin di jumper saja Sama Teman sebelah Kita hidupkan ya Untuk TV nya Katanya indikator Jember nya gak nyala Ini Kita coba Nah itu dia Tidak ada penampakannya Padahal sudah di jumper Lagi saja Kita balik Untuk mesinnya Nah ini dia Ini kabel Sudah saya pasang Kabel untuk Penghilang Tegangan Sementara ya Kalau sudah jadi TV nya Dilepas Biasanya Yang saya pakai Adalah Pakai Bolan 5W 220V AC Pakai lampu ini Ya ini Barangkali teman-teman Baru Mengenal Maksudnya Baru Memakai Penghilang Tegangan Tegangan sementara Untuk ini Seperti video Sebelumnya Dan untuk Teman-teman Yang Yang Baru Berkabung Baru Berkabung Di channel Haya Sebaiknya Diklik tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Untuk Video-video Selanjutnya Dan sebelumnya Mungkin Banyak yang Belum tahu Untuk video-video Sebelumnya Lagi saja Kita coba Dulu Dan kita Nyalakan Untuk TV-nya Seperti biasa Untuk Yuk Kita pasang Di belakang Sini Kita Coba Kita Hidupkan Untuk TV-nya Indikator Tidak Menyala Ini Sudah Sudah Hidup TV-nya Tapi Indikator Ini Tidak Menyala Seperti Tadi Ini Tidak Menyala Dan Kita Cek Untuk Tegangannya Di Elko Besar Barangkali Teman-teman Untuk Memperbaiki Sesuatu Usahakan Untuk Dikasih Ini Lampu Sebagai Penghilang Tegangan Sementara Bila Mana Kita Lupa Untuk Mencari Kesuar Mencari Part Yang rusak Di area Sini Bisa Langsung Hilang Untuk Tegangannya Nah Ini Terukur 294 Volt Di Elko Besarnya Sedangkan Di Ini Di Di Elko 115 Kita Cek Untuk Probe Hitam Biasa Ke Bodi Ke Bodi Kita Cek Disini Ini Itu Dia Hanya Terukur 14 14 38 Volt 47 Volt Di Elko Besarnya Otomatis Enggak Enggak Kerja Untuk PSU Kita Coba Kita Tekan Tombol Switch Nah Ini Enggak Enggak Ada Pengaruh Kita Tekan Tombol Switch Sudah Enggak Pengaruh Ini Dia Sama Saja Lajat Saja Untuk Jenis Ini Yang Pertama Yaitu Kita Coba Kita Open Dulu Barangkali Di Bagian Sekundar Sini Ada Yang Shot Atau Ada Yang Protect Yang Kita Open Adalah Satu Seperti Biasa Untuk Jenis Ini Kita Open Bagian Sini Bagian Protect Kita Open Di C 223 Seperti Video Sebelumnya Ini Nah Itu Dia Kelihatan Ini C 223 Kita Open Dulu Dan Yang Kedua Yang Kita Open Adalah Di Bagian Sini Ini Adalah Ada R Sebentar Sebentar Nah Ini Dia Ada R 5 5 7 R 7 57 Ya R 7 57 Kita Open Dulu Di Bagian Sini Barangkali Bisa Muncul Untuk Tegangan 115 Volt Ini Adalah Untuk Istilahnya Ambil Jalan Pintas Maksudnya Istilahnya Agar Tegangan Bisa Masuk Gitu Untuk Di Bagian Sekundar Sini Jadi Kita Open Bagian R Tadi R 7 57 Ya Ini Ini Sudah Kita Open Ini Sudah Kita Open Dan Kita Cek Lagi Di Bagian B Plus Barangkali Sudah Masuk Nah Ini Dia Sama Ya Tidak Ada Kendala Untuk Di B Plus Padahal Di Tegangan DLK Besarnya Sudah Ada Ini Terku 294 Volt DLK Besarnya Untuk Jenis Ini Untuk Jenis Ini Jelas Kerusakannya Di Bagian Sini Di Bagian Primernya Bukan Di Mungkin Ada Pat Jenis Elko Atau STR Yang Resak Jadi Setelah Kita Open Tadi Ini Tidak ada Hasil Ini Kita Open Tidak ada Hasil Kemungkinan Besar Di Bagian Sini Di Bagian Primer Sini Bisa Juga Karena Ini STR Atau Part Lainya Kita Cari Dulu Disini Dan Kita Pakai Biasa Kit ESR Ini Buatan Pribadi Kita Cari Dulu Untuk Di Area Sini Dulu Kita Cek Dulu Barangkala Elkonya Yang Bermasalah Bagus Elko Elko Yang Bawa Sepertinya Tidak Jalan Sama Sekali Lainya Kita Lepas Dulu Untuk Elkonya Barangkali Elkonya Yang Bermasalah Nah Ini Elkonya Ada Disini Nah Ini Tadi Yang Sempat Saya Ukur Bagus Ini Ini Bagus Ini Bagus Sedangkan Yang Ini Sepertinya Shot Atau Kering Kita Cepat Dulu Kita Lepas Untuk Elko Ini Kita Cek Lagi Untuk Elkonya Ini Sepertinya Sat Ya Masih Sepertinya Kering Untuk Elkonya Jadi Otomatis Dipastikan Untuk Elkonya Ini Dia Menggunakan Elko 22 22 Mikro 50 Volt Ini Dia Elkonya 22 Mikro 50 Volt Kita Cek Lagi Ini Kering Langsung saja Kita Ganti Untuk Elkonya Ini Kita Ganti Dengan Ukuran Ini Sama Pakai 27 Pakai 27 Mikro 50 Volt Sebentar Ini Langsung Kita Ganti Aja Ini Memakai 27 50 Volt Penggantinya 27 Mikro 50 Volt Aslinya 22 Mikro Langsung saja Kita Ganti Untuk Elkonya Ini Ini Dia Ganti Ini Ini Dia Untuk Elkonya Sudah Saya Ganti Yang Sempat Kapasitasnya Hilang Ini Aslinya Aslinya 22 Ya 22 Mikro Kita Ganti Dengan 27 Mikro Ini Sudah Saya Ganti Setelah Ini Kita Cepat Dulu Barangkali Untuk Tegangannya Bisa Berubah Asalnya Tadi Tegangannya Di B Plus Hanya Terukur 14 Volt Sekarang Kita Coba Dan Kita Nyalakan TV Dan Posisi Untuk Ini Di R 757 Ini Untuk Open Open R Ini Dibiarkan Aja Dulu Nanti Kalau Sudah Keluar Tegangannya Kita Solder Lagi Sekarang Kita Coba Dan Kita Nyalkan TV Barangkali Tegangannya Sudah Masuk Setelah Pergantian R Tadi Masuk Saya Pergantian Elko 1 BG Tadi Kita Nyalakan Dulu Itu Dia Sepertinya Sudah Ada Tanda Kita Cek Dulu Untuk B Plus Sebentar Itu Untuk Sudah Masuk Sepertinya Flip Back Sudah Nyember Nah Ini Dia Sudah Keluar Tegangannya 129 Volt Otomatis Kendalanya Tadi Kerusakannya Di Bagian Elko Elko Tadi 22 Mikro Sekarang Kita Solder Untuk R Tadi R R 757 Ini Dan Kita Nyalakan Lagi Apakah Berubah Atau Tegangannya Menurun Ada Sebentar Sebentar Maaf Sebentar Kita Kita Cek Cek Lagi Karena Tadi Ada Elko Elko Ini Dia Untuk Tegangan Di B Plus Sudah Keluar 129 Volt Tadinya Ada Elko Yang Kurang Connect Sama Tima Jadi Otomatis Tegangannya Sudah Normal Sekarang Kita Coba Kita Tengok Indikator 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 Sudah Nyala Tadinya Mati Dan Untuk Tampilan Ini Sudah Berhasil Gitu Aja Teman Teman Tengok